Hai, Sobat Kata Cerita. Sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 66 Sore harinya Naina dan kedua bocah mengemaskan itu sedang berada di supermarket di sekitar rumah mereka. Naina yang sibuk sekali memilih-milih sayuran dan juga buah untuk di rumah mereka. Karena saking asiknya dia, dirinya sempat melupakan keberadaan kedua bocah itu, yang saat ini sedang bermain dengan seorang pria tampan. Ustadz, Ustadz, tadi Uma nangis lho. Jelotuk Amar pada sang Ustadz. Nangis? Nangis kenapa? Apa Amar nakal? Tanya Ustadz Hamis, dengan nada dibuat sepenasaran mungkin. Nggak, Amar nggak nakal Ustadz. Uma sekalang cengeng kayak cewek. Jeloteknya dengan cemberut. Loh, Uma kan memang cewek, jadi wajar dong kalau cengeng. Nah, kecuali Amar yang cengeng itu namanya Amar Perempuan. Timpal Ilyas dengan tertawa. Amar tak cengeng kakak, tapi kakak tuh yang tukang nangis. Bagik Amar yang bersiap untuk menyerang Ilyas yang berada di sisi gendongan Ustadz Hamis. Iya, Amar dan Ilyas digendong dengan Amar sebelah kanan, sementara Ilyas di sebelah kiri. Untung saja Ustadz Hamis racen olahraga, sehingga ia tak berasa keberatan akan bobot kedua bocah yang berada di lengannya itu. Eh, 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 Amar nggak boleh gitu dong sama saudara sendiri. Masa kakaknya mau dijambak sih? Tegur Ustadz Hamis dengan lembut. Ilyas mendengar belaan dari sang guru pun semakin gencar meledek adiknya itu. Dengan sengaja Ilyas menjulurkan lidahnya mengejek Amar. Ustadz lihat, kakak Ilyas nakal. Masa Amar diginiin sih? Amar memperaktikan apa yang Ilyas lakukan tadi? Enggak, Ilyas nggak ngapa-ngapain kok Ustadz. Elak Ilyas dengan cepat. Bohong Ustadz, tadi kakak ngejek Amar kayak gini. Ucap Amar yang meragakan apa yang Ilyas lakukan padanya tadi. Sudah-sudah, anak soleh harus rukun, nggak boleh berantem. Ujar Hamis dengan lembut. Baik Ustadz. Jawab keduanya dengan lesu. Sekarang kalian baikkan, nanti Ustadz berikan next cream deh gimana. Bujuk Hamis yang menahan senyumannya saat melihat reaksi kedua bocah tersebut. Baik Ustadz. Jawab keduanya dengan semangat. Kakak, Amar minta maaf ya. Ucap Amar yang menjabat tangan. Kakak juga minta maaf sama Amar ya. Sahut Ilyas dengan senyum. Sekarang pelukan dong. Dita Ustadz Hamis. Akhirnya ketiga pria beda usia tersebut pergi ke tempat stand es krim berada dengan ceria. Kedua bocah tersebut lupa akan ibu yang mencari-cari keberadaan mereka saat ini. Di sisi lain, Naina saat ini sedang memutari toko supermarket tersebut dengan teliti. Bahkan ia sudah menangis ketika dua bocah tersebut belum juga ia jombai. Ya Allah, Amar, Ilyas, kalian di mana nak? Kumam Naina yang menangis. Saat ia sedang memilih sayuran, ia berpikir bila kedua bocah tersebut mengikutinya dari belakang, seperti biasanya. Tetapi saat ia menulihkan kepalanya ke belakang, ia terkejut tidak menemukan keberadaan kedua bocah tersebut di belakang tubuhnya. Seketika itu juga ia menjadi panik dan menangis. Ia langsung menelusuri rak demi rak guna mencari kedua bocah tampan tersebut. Tapi tetap saja ia tak menemukannya. Dengan putus asa, ia memilih menemui kasir untuk memberitahukan bila kedua anaknya hilang. Namun begitu ia melewati stand es krim, ia melihat postur tubuh anaknya itu dari arah belakang. Ia sudah hafal dengan bentuk tubuh Amar dan juga Ilyas, sehingga memudahkannya dalam situasi seperti ini. Tanpa berpikir panjang, Naina langsung menghampiri kedua bocah tersebut. Dirinya tak melihat ada susuk belia yang berada di antara keduanya, yang ia lihatlah hanyalah Amar dan Ilyas saja. Amar, Ilyas, panggil Naina. Ya Allah, kalian dari mana saja? Kenapa main hilang saja? Ucap Naina begitu dirinya sampai. Ia bahkan memeriksa tubuh kedua anaknya itu dengan teliti. Kalau kalian diculik gimana? Emang kalian gak sayang lagi apa sama Umar dan Nabi? Jeloteh Naina yang tak menghiraukan Hamis yang sedari tadi mengerutkan geninya saat mendengar perkataan terakhir Naina. Memang dirinya ada tampang penculik apa ya? Sampai-sampai Naina berpikir dirinya akan menculik anak orang. Akhirnya Hamis berdaham juga. Kuna menyadarkan Naina bila saat ini ada dirinya, bukan hanya kedua bocah tersebut. Naina yang mendengar dahaman tersebut langsung mengangkat rajahnya. Kuna melihat siapa yang berdaham tersebut. Namun karena Naina tak pernah bertemu dengan lelaki yang bukan makromnya, sehingga ia tak tahu bila pria yang ada di hadapannya ini adalah Jeloteh Ka Amar dan juga Ilyas, yang biasa diceritakan oleh kedua anak solehnya itu. Maaf, Anda siapa ya? Tanya Naina dengan polosnya. Hamis yang mendengar pertanyaan konyol tersebut menghala nafasnya dalam-dalam, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Amar, kalau umannya sangatlah terjaga. Bahkan dirinya tak mengenal siapa gurunya, sebab yang biasa menjemput kedua anak soleh tersebut, kalau bukan Mbak In, Ya Bu Umayah, atau Umiyah. Sehingga sangat wajar bukan bila Naina tak mengetahui bila pria yang di hadapannya itu guru anak-anaknya. Amar dan Ilyas yang mendengar pertanyaan tersebut seketika menepuk keningnya, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya itu. Umah, panggil Amar sambil menarik baju kamis Naina. Naina pun mengalihkan perhatiannya itu pada sang buah hatinya dengan menundukkan kepalanya dan bertanya, Apa? Itu guru yang biasa Amar dan kakak Ilyas ceritain Umah. Jelas Amar dengan gemas. Oh, Gumru Amar. Zaud Naina yang masih sedikit lolah karena dirinya masih terkejut akan hilangnya sang anak barusan. Apa? Begik Naina saat menyadari perkataan sang anak, bila pria yang ada di hadapannya ini adalah guru sang anak. Pip belia ini kuku guru Amar? Tanya Naina dengan terbatas-batas sambil menunjuk ke arah Hamis. Hamis yang mendapatkan respon seperti itu menaikkan sebelah alisnya dengan lucu. Kenapa ada wanita di dunia ini yang sangat mengembaskan seperti Naina? Dek! Seketika Hamis terpaku saat melihat mata Naina sama persis dengan mata yang berada di dalam mimpinya beberapa bulan lalu. Dan dengan Naina pun sama, ia juga terpaku saat melihat mata milik Hamis yang sama persis dengan milik lelaki yang selalu hadir ke dalam mimpinya saat ia masih mondok dulu. Ustadz, kenalin ini Umah Amar. Umah yang selalu Amar ceritakan sama Ustadz. Umah yang hebat untuk Amar. Ucap Amar dengan tiba-tiba. Sementara Ilyas bocah lelaki tersebut malah asik dengan es krim yang berada di tangannya tersebut. Ia seakan tak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Naina. Ucap Naina yang menanggupkan kedua telapak tangan itu di depan dada. Hamis. Sahut Hamis yang juga melakukan hal yang sama. Dek! Lagi-lagi Naina harus tertampar oleh kenyataan yang ada. Nama yang sama di dalam mimpinya. Saat ia selesai sholat istiqoroh waktu itu. Waktu ia masih mengharapkan Ustadz Fatirlah yang menjadi jodohnya. Ustadz yang selalu ia sebut dalam doanya. Namun ternyata menjadi penyebab utama luka yang ia rasakan seumur hidupnya ini. Tapi ia tak pernah menyesali pernikahan itu dengan sang Ustadz. Sebab dari pernikahannya itu ia menjadi lebih banyak belajar. Jangan pernah menentang takdir ketika kalian sudah digariskan memiliki garis takdir itu sendiri. Sebab apa yang baik untuk manusia ternyata itu buruk untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya. Apa yang baik untuk Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu baik menurut manusia. Tapi kembali lagi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Yang maha kuasa dan maha isa. Tidak ada yang pernah lepas dari pengamatannya walaupun dalam sekejap mata sekalipun. Jangan ragu sama apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Sebab pasti akan ada nikmat dan hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Naina yang mencoba mengabaikannya petunjuk dari Allah tentang jodohnya. Dan malah menyebut namanya di sepertika malamnya hanya demi manusia yang ternyata belum baik untuknya itu. Bab 67 Naina masih terpaku di tempatnya. Ia tak menyangka nama itu kembali hadir lagi setelah sekian lama ia tak dengar. Nama seseorang dari masa lalunya. Nama seseorang yang selalu ia nanti kedatangannya. Tetapi nama itu hilang seiring perkembangan masa. Namun sekarang nama itu kembali lagi hadir di saat seperti ini? Tidak. Nama itu siapa saja bisa memilikinya bukan? Ia pasti pria yang ada di hadapannya ini hanya kebetulan saja namanya sama dengan pria kecil dari masa lalunya. Halo mbak? Hamis melembaikan tangannya ke depan wajah Naina guna menyadarkan Naina yang melamut. Ia sedikit risih akan tetapan Naina yang intens kepadanya itu. Ah iya ada apa mas? Tanya Naina mulai tersadar bila dirinya ternyata melamut. Ah tidak saya hanya ingin pamit terlebih dahulu. Oh iya es krimnya sudah saya bayar ya mbak? Hamis berniat berpamitan kepada Naina. Iyap terima kasih mas. Sahut Naina seadanya. Setelahnya ia langsung membalingkan lagi wajahnya tersebut. Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum. Ucap Hamis yang memberi salam. Dan ketiga orang tersebut menyautinya dengan ekspresi yang nada yang berbeda-beda. Bila Ambar dan Ilyas menjawabnya dengan suara semangat, Maka berbeda lagi dengan Naina yang menjawabnya terkesan lirih tersebut. Setelah Hamis pergi dan tak terlihat lagi, Naina pun akhirnya memilih pulang ke rumah dengan buru-buru. Ia tidak jadi berbelanja kebutuhan rumah. Saat ini yang terpenting adalah ia harus kembali ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru ketiga orang tersebut saat memasuki rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh mana pelanjanya nak? Tanya Bu Umayah pada sang putri setelah menyauti salam itu. Tidak jadi umi. Sahut Naina. Oh iya, Nana titip Ambar dan Ilyas dulu ya sebentar. Ucap Naina sambil melepas cadarnya tersebut. Loh kamu kenapa, dok? Kok wajah kamu pujat? Tanya Bu Umayah saat melihat wajah pujat milik sang putri setelah Naina melepas cadarnya. Ah tidak umi, ini mungkin karena Naina sedikit lelah saja kali. Naina mencoba menghilang dari pertanyaan uminya tersebut. Selain ia tak ingin uminya khawatir dengannya, ia juga ingin buru-buru sampai ke dalam kamarnya. Guna memastikan barang tersebut masih ia bawa atau tidak. Ya sudah, kamu istirahat saja sana. Biar dua bocah kerja ji ini umi yang ngurus. Sahut Bu Umayah yang meminta Naina untuk segerap istirahat terlebih dahulu. Ia tahu perjuangan sang putri menjadi single mom di usianya yang masih terbilang cukup muda tersebut. Bila ia mengingat kembali tentang mantan menantunya itu, rasanya ia ingin becek-becek saja. Atau bila perlu ia cincang layaknya ayam cincang tersebut. Sebenarnya dari awal ia memang tak menyetujui pernikahan mendadak itu. Tapi apa mau dibuat, sang almarhum suami masih saja ngotot. Ya sudah lah, yang bisa ia lakukan hanyalah pasrah saja. Dan ternyata benar kan, pernikahan sang putri hanya bertahan setahun lebih beberapa bulan saja. Feeling seorang ibu tak perlu dilakukan lagi bukan? Kami bukan kurcah ji jidah. Timpal kedua pocah tersebut yang protes akan sebutan nyeleneh milik sang nenek. Eh? Bu Umayah tersentak saat mendengar protesan tersebut. Setelahnya ia tertawa saat menyadari perkataannya tadi yang mungkin saja menyinggung kedua pocah tersebut. Maafkan jidah sayang, kalian memang bukan kurcah ji, tapi anak solehnya Umar dan Abi oke? Ucap Bu Umayah yang beralat perkataannya tersebut. Nah, ini Banu benar. Kita memang anak solehnya Umar dan Abi, ya kan Mar? Komentar Ilyas yang berakhir bertanya pada adik. Guna mencari kebenaran atas ucapannya tersebut. Hmm, hmm. Umayah hanya menganggungkan kepala sebagai jawabannya bila ia menyetujui perkataan saudaranya tersebut. Baiklah, gimana kalau kita pergi ke Tama Alca? Bu Umayah menawari kedua pocah tersebut untuk ikut dengannya terlebih dahulu, biar anaknya bisa istirahat dengan betul. Setuju. Saud kedua pocah tersebut dengan semangat. Sementara Naina yang sedari tadi dia menyemak hanya bisa tersenyum manis. Setelah Sang Umi dan kedua pocah kurcah ji itu pergi, barulah dirinya pergi ke dalam kamarnya tersebut. Semoga aku membawanya. Kumam Naina yang membuka pintu lemarinya tersebut. Ia bahkan lupa menutup pintu kamarnya itu, sehingga tanpa Naina sadari, sedari tadi ada yang mengintip dirinya dari luar kamar. Alhamdulillah ternyata aku masih membawanya. Lirih Naina yang senang tersebut. Ia membawa kotak kecil tersebut dengan perasaan yang tak bisa ia jabarkan sendiri. Ia duduk di sisi rancang tempat tidurnya. Ia membersihkan kotak tersebut yang sudah berdebu itu. Bismillah. Ucap Naina saat membuka kotak yang menjadi penyimpanan benda berharganya dari pria kecil masa lalunya itu. Alhamdulillah ternyata aku masih ada. Kumam Naina yang senang saat melihat gelang tersebut. Sementara orang yang memperhatikan Naina sudah ditadi, menyipitkan matanya kuno melihat benda apa yang sepupunya itu pegang. Ia orang itu adalah sepupu Naina yang bernama Hazel. Ia cucu dari kakaknya Baba, atau bisa dibilang mereka masih sepupu dekat. Namun entah kenapa keluarga kakaknya Sang Baba sangatlah membenci keluarganya Naina. Padahal bila ada butuh, mereka datang ke tempat Naina. Tapi tetap saja rasa benci itu tak hilang. Terkadang bila tak butuh, mereka berbuat semena-mena saja. Eh apa tuh? Seru Hazel yang menyelorong masuk begitu saja. Hazel? Bagik Naina saat mendengar suang sepupu main masuk ke dalam kamarnya dengan lancangnya. Apa yang kamu lakukan ke dalam kamar saya? Kamu tidak bisa berbuat lancang seperti ini. Saud Naina yang kesal akan kelancangan milik sepupunya itu. Alah, cuma masuk kamar saja dibilang lancang. Saud Hazel dengan entengnya itu. Mereka berdua berbicara dalam bahasa Arab tentunya. Sebab Hazel tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali, dan lagi di Madinah kebanyakan juga menggunakan bahasa Arab, bukan? Eh ini buat aku aja ya? Iya, bagus sekali. Pasti cantik kalau aku yang pakai. Kalau kamu yang pakai, pasti jatuhnya akan jelek. Ucap Hazel yang langsung merebut gelang dari tangan Naina. Hazel balikin, itu punya saya. Kamu tidak bisa main mengambilnya begitu saja. Saud Naina yang mencoba merebut kembali miliknya itu. Alah, hanya gelang jelek saja kamu pelit banget sih. Gelang murahan saja. Komentar Hazel, tapi tetap saja ia sembunyikan dari balik tubuhnya itu. Hazel balikkan, itu benda berharga milik saya. Ucap Naina yang naik pitam, akan kelakuan sang sepupu yang seperti ini. Tidak bisa, ini sudah milik saya. Hazel sudah mengklaim bila gelang tersebut sudah menjadi miliknya. Tidak bisa begitu dong, itu kan milik saya, dan saya tidak pernah memberikannya padamu. Saud Naina dengan cepat. Tapi ini sudah ada di tangan saya, berarti ini milik saya. Mau kamu suka atau enggak, ini sudah jadi milik saya. Ucap Hazel yang mengecek Naina. Berarti kamu mencuri milik saya. Dengan spontan, Naina berkata seperti itu. Kurang ajar. Hazel tentu saja marah saat mendengar perkataan Naina. Dengan marah, ia langsung melayangkan tamparan geras ke arah Naina. Namun saat tangannya akan menyentuh wajah Naina, tiba-tiba ada yang memegangi tangannya dengan arah tersebut. Apa yang bibi lakukan? Lepaskan tangan saya. Begik Hazel saat tahu siapa pelakunya. Saya akan adukan hal ini pada buya kalau bibi menyakiti saya. Ancam Hazel sambil melotot matanya ke arah bu Umiya. Lakukan saja, bibi tidak takut sama buyamu itu. Saud bu Umiya setelah melepaskan tangan kepanakannya itu. Jangan salahkan saya bila buya akan mempenjarai bibi. Saud Hazel yang bersiap untuk pergi. Namun sebelum itu terjadi, bu Umiya menjaga Hazel untuk pergi. Ia merebut kembali gelangnya ada di tangan sang kepanakan sepupunya itu. Kembali ke tangan sang kepanakan kandungnya tersebut. Sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kamu kembalikan barang yang bukan milikmu itu. Sindir bu Umiya. Itu sudah milik saya. Tapi tak apa, nanti itu akan kembali lagi pada saya. Saud Hazel yang senyum jahatnya. Seakan-akan ia sudah memiliki rencana kona menjatuhkan sang saudara tersebut. Bersambung. Lanjut di bab 68 ya. Terima kasih telah menonton.